assalamualaikum guys hari ini kita akan masak oseng pare guys dan kita sudah siapkan bumbu bumbunya ini bumbunya sudah saya haluskan ada bawang merah bawang putih lengkuas cabai garam masaku dan fixin guys dan pelengkapnya ada teri sama tomat sedikit aja ke sekarang aku enggak pakai tomat juga enak juga dan kita kasih telur telurnya aku kasih dua guys karena parainya agak banyak aku kemarin beli pari satu biji tapi yang ukurannya besar guys jadi bumbu-bumbunya sudah kesiapkan dan kita akan eksekusi bumbu-bumbunya kita gongseng dulu guys di kompor Oke guys kita lanjut gongseng dulu bumbu-bumbunya kita nyalakan kompornya dulu guys ini aku pakai minyak bekas goreng tahu guys jadi kita tunggu biar panas dulu guys kita masukkan bumbu-bumbunya kita masukkan bumbunya ke guys bumbu-bumbu masukkan kita kosong-kosong dulu bagi yang ingin tarinya tidak baik jadi kasih garam guys lalu uleni sampai warna hijaunya hilang dan bilas air yang bersih guys nanti tarinya tidak akan baik lagi kita kecilkan apinya deh kalau bumbunya sudah garung kita masukkan telurnya lagi kita akan masukkan telurnya kita kocok dulu guys dan kita masukkan telurnya guys telur sudah masuk des kita korek-korek duni buat telurnya merata nah kita gini-gini guys kita korek-korek biar telurnya agak ambil atau tepian guys kita korek-korek biar telurnya agak ambil atau tepian guys setelah itu kita masukkan korek-korek biar telurnya setelah itu kita masukkan terinya deh ini terinya tapi sudah aku kasih air panas jadi sudah kampuk habis itu kita masukkan parinya guys nah pari sudah kita masukkan kita dipaduk sampai merata guys dan kita kasih air sedikit guys kita kasih air sedikit dan besarkan apinya dan kita biarkan dulu sampai dia matang kita aduk lagi guys biar empuknya merata lalu orang Kalimantan kalau masak pari itu itu gas jadi cuma dimasak sebentar aja jadi kayak warnanya itu bagus tapi kalau orang Kalimantan kan cukupnya baik jadi kalau di Kalimantan buat penangkal penyakit malaria guys karena di Kalimantan itu malarianya kuat banget jadi guys kita diamkan dulu kita akan kasih garam garamnya secukupnya aja guys jadi kita akan kasih siksim siksimnya secukupnya aja guys ini bukan sponsor guys kita kasih masako secukupnya ini bukan sponsor guys apa ikan setelah itu kita ratakan lagi kita adu-adu kita tambah lagi sama kita kasih gula kita kasih gula satu sendok teh setelah itu kita ratakan lagi guys kita ratakan lagi guys oke guys paris sudah matang dan kita siapkan ke dalam piring guys oke guys kita akan review oseng parisnya guys kita akan review dulu guys oseng parisnya gimana oseng parisnya mantap atau enggak ya kita coba dulu guys bagus bismillahirrahmanirrahim semuanya yang memantap guys enggak ada rasa baik-baiknya Jadi Satu suapan lagi guys Kita coba lagi Benar-benar mampu guys Bisa-bisa kalap Kesini makannya Kita coba lagi Mantap guys Benar-benar mantap Benar-benar mantap guys Kita hancurkan aja Sampai habis guys Rasa pahitnya Memang gak ada Jadi rasanya itu Mantap guys Mantap 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 Langsung dulu guys Benar-benar mantap Sampai habis guys Sampai disini dulu guys Sampai jumpa lagi Besok lagi guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.